Polrestabes Semarang menetapkan tersangka baru kasus pembunuhan dan mutilasi bos depot air isi ulang di Semarang. Petugas tidak perlu menghadirkan tim psikologis untuk mendampingi tersangka. Terkait kasus pembunuhan dan mutilasi yang menewaskan Irwan Huta Galung, pengusaha depot air isi ulang di Tembalang, Semarang, Polrestabes Semarang telah menetapkan saksi utama imam penjaga anggringan menjadi tersangka. Pasalnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan tim penyidik, saksi utama mengetahui kejadian tersebut, namun tidak melaporkan ke aparat kepolisian. Penetapan imam menjadi tersangka baru dalam kasus ini sudah sesuai dengan pasal 55 KUHP tentang mengetahui, melihat, ataupun mendengar kasus kriminalitas, namun tidak dilaporkan dapat diancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, imam tidak ditahan karena ancaman hukuman kurang dari 5 tahun. Namun imam harus menjalani wajib lapor untuk proses pemeriksaan hingga diajukan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Terkait kondisi kejiwaan pelaku utama pembunuhan dan mutilasi itu, polisi tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Pasalnya sejak dilakukan penangkapan hingga proses pemeriksaan, tersangka selalu konsisten dalam menjawab pertanyaan dari penyidik Polresta Besemarang. Selain itu, kondisi pelaku pada saat melakukan pembunuhan dan mutilasi sudah dilakukan perencanaan yang matang, dan pelaku juga mengambil barang-barang berharga milik korban untuk dimiliki. Tetapi tetap kita proses mengetahui perbuatan pidana tetapi tidak melaporkan. Satu-satunya ada saksi atau pidana? Imam dia akan menjadi saksi untuk kasus 338-340. Tapi di sisi lain dia akan menjadi tersangka dalam kasus mengetahui perbuatan pidana tetapi tidak melaporkan. Hingga saat ini pelaku pembunuhan dan mutilasi masih ditahan di rutan Mampolresta Besemarang guna pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya usai pemeriksaan dan penyidikan selesai dilakukan, Polresta Besemarang akan menggelar reka ulang kejadian dengan menggandeng kejaksaan negeri Semarang. Dari Semarang, Chris Tadi, Ainyus melaporkan.